...jumpa berbahaya dari semua freehader yang dilepaskan tadi. Belum mampu merobek jalan dari Rafi, upaya dari Marlon. Yang secara mengejutkan, sama sekali tidak diawasi pergerakannya. Cukup bebas tadi. Iya, ini bebas dia. Kita lihat di depan Gamal. Gamal tidak lompat. Marlon dan Silva lompat sendirian. Masih melambung. Ada Abdul Gamal dan juga Jorge Gotor yang nampaknya tidak mendeteksi pergerakan dari Marlon Silva tadi. Nah, hampir saja berujung petaka bagi lidi pertahanan dari Mitra Kukar. Kali ini, upaya tekanan dari Putra Apri Lianto. Lopicic. Sangat agresif. Begitu cair pergerakan. Begini tengah dari beruang madu memberikan pressure luar biasa terhadap Saifullah Maulana. Aksi dari Serial Lopicic. Cahil cawa. Lepas ke dalam cepat diambil. Sulit tadi, upaya akselerasi dari Brian Cesar Ramadhan. Bila dia bijahil cawa. Pemain yang beraksi dari sektor kanan. Permainan dari beruang madu. Lepas ke dalam akan diambil oleh Muhammad Rizky Ramadhan. Mancili Santos tadi. Sangat apik. Kontrol yang diperagakan oleh Marlon. Umpan yang sayang sekali dapat diterima. Namun dalam posisi offside tadi pergerakan dari Bijahil Calwa. Iya, pemain yang sudah mencetak 4 gol bagi Persiba Balikpapan. Ada Anmar dengan 8 gol. Marlon de Silva 7 dan Bijahil Calwa. Striker domestik lokal bagi Persiba Balikpapan yang ada di daftar paling atas dengan 4 gol. Berdua tadi, Lopes dengan Marlon Santos. Demilikan kemampuan penguasa dari Yuwanto Beni. Kembali belum ada tekanan berarti bagi jawang tim Tuan Rumah. Kehilangan dukungan, kehilangan atmosfer di paruh pertama musim saat bermain di Gajayana Malang. Iya. Membuat Persiba terperosok jauh. Menang sekali, berapa-upat kali di paruh pertama musim. Jelas sebuah statistik yang sulit. Yang membuat mereka kesulitan di paruh kedua musim. Harus mendaki bukit yang begitu terjal dengan start yang tidak ideal bagi beruang madu. Membuat langkah mereka sulit bersaing. Baik di papan tengah maupun atas dari gojek terakhir. Di liga satu, ada mini recovery yang mereka lakukan di putaran kedua. Namun tidak cukup untuk bisa menyeramatkan dari pelunggu dekredasi yang harus dirasakan. Persiba balik papan. Dan baru saja tadi, sebuah upaya sepakan dari Rafi tidak mampu dikuasai sepenuhnya dan berbalik kembali possession bagi tim Tuan Rumah. Alfad Fatir. Lempar ke dalam bagi Persiba balik papan. Marlon. Diagalkan oleh Agung Gamal tadi. Lopicic berdua dengan Arim Ito Wahyu. Ditopang oleh Saifulah Maulana Inkyun Oh kali ini. Upan yang terlalu deras tadi tidak mampu dikuasai. Dan kali ini kembali ke kanan dari area sentral terjatuh tadi. Ilham Irhas. Marlon. Anmar Al Mubaroki kali ini. Tantangan bagi Abdul Gamal. Bisa menutup pergerakan dari Anmar Al Mubaroki. Men set up regannya. Kombinasi sangat apik. Brian Cesar! Sepakan kecangnya beruntung masih dapat di blok tadi oleh kombinasi dari Saifulah Maulana dan juga Jorge Gotor. Peluang bagi Brian Cesar sebenarnya. Tidak ada marking. Tidak ada gangguan. Ada ruang tembak. Tapi kita lihat Brian Cesar gagal. Eksekusi peluang di depan gawang Rafi Mubianto dan sepak pojok ketiga. Serdan Lopicic. Baik ke kanan dari sepak pojok Lopicic. Dan ada hadangan kepala dari Jorge Gotor tadi yang sangat krusial. Memindahkan arah bola menuju sisi lapangan. Pressure luar biasa digalakan oleh peluang madu untuk memulai 10 menit pertama laga derby kali ini. Wajah santai namun tegang. Nampaknya diperagakan dan diperlihatkan oleh pelatih hari.